Intro Komisi 10 DPR RI akan memperjuangkan masalah defisit APBD yang dialami Provinsi Jambi karena adanya pengalihan mewenang pengelolaan SMA dan SMK dari tingkat kabupaten ke tingkat provinsi Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Sutan Adil Hendra Saat menerima DPRD Provinsi Jambi, Sutan Adil menjelaskan Pengalihan mewenang pengelolaan SMA dan SMK ke tingkat provinsi mengakibatkan kewajiban pengkajian guru juga berpindah ke tingkat provinsi, terutama guru honorer Untuk itu, Sutan Adil menyatakan Komisi 10 akan terus memperjuangkan solusi dari permasalahan ini karena defisit anggaran yang dialami Provinsi Jambi akan mengakibatkan kurangnya anggaran untuk pembangunan daerah khususnya pembangunan infrastruktur Ketua DPR dan teman-teman banggar melihat, apalagi ketua DPRnya ketua banggar Ini kalau terus-menerus APBD dibebani seperti ini Kapan saatnya kami bisa membangun infrastruktur yang lain Oleh karenanya ini nanti akan bahan bagaimana solusi dari pemerintah pusat Sementara itu, Ketua DPRD sekaligus Ketua Banggar DPRD Provinsi Jambi, Cornelius Buston mengatakan Anggaran untuk tenaga guru honorer memang cukup membebani APBD Provinsi Sehingga mengakibatkan defisit APBD dan Cornelius menyayangkan adanya peningkatan wawenang Tanpa diiringi oleh peningkatan kecuran dana alokasi khusus atau DAK Yang saat ini Pemprov Jambi memerlukan adanya pengangkatan CPNS terhadap guru honorer Untuk mengurangi beban APBD Provinsi Jambi Yang memang membebani itu karena pengalihan SMA-SMK kepada Provinsi Sehingga ada ketimpangan dengan penganggaran masalah penggajian Terutama gaji yang honorer Nur Fuad dan Rifki Mahdudi, TVR Parlemen melaporkan